Pemirsa Pemerintah Kabupaten Jemberana berencana melakukan penataan ulang Pelabuhan Gilimanuk guna menjalankan rencana redesain tersebut Pemkap Jemberana menggandeng Fakultas Teknik Universitas Udayana. Pelabuhan Gilimanuk kedepannya akan menjadi motor penggerak bagi transportasi Jawa-Bali. Rencana pembangunan jalan tol Gilimanuk-Mengui dan Bandara Baru di Bali Utara mengharuskan Pelabuhan Gilimanuk harus ikut berbenah. Bupati Jemberana Indengah Tamba merencanakan melakukan penataan ulang kawasan Pelabuhan Gilimanuk. Saat ini Pemkap Jemberana menggandeng Fakultas Teknik Universitas Udayana yang dipercaya menyusun master plan redesain Pelabuhan Gilimanuk. Pengembangan kawasan Gilimanuk nantinya diharapkan mampu menyumbang pendapatan asi daerah kepada Kabupaten Jemberana melalui pembangunan berbagai infrastruktur di kawasan Pelabuhan Gilimanuk. Pelabuhan Gilimanuk First impression orang masuk ke Bali itu dapat. Oh ini pesan Bali pertama. Di samping juga ada semacam masukan-masukan baru yang kita sampaikan kepada beliau. Menyangkut karena itu titik awal daripada orang datang ke Bali dan nanti akan bisa langsung bulevat yang kita rencanakan dari Gili Manuk sampai ke Mulutol. Jadi nanti ada jualan, di tengah-tengah itu ada pohon-pohon yang besar-besar, dan itu yang kita tambahkan. Koordinator perencanaan penyusunan basic design Pelabuhan Gili Manuk Iwayan Kastawa, yang juga merupakan dosen program studi arsitektur Fakultas Teknik Universitas Udayana, menyampaikan bahwa master plan pengembangan Pelabuhan Gili Manuk akan didesain kembali dengan mengadopsi konsep Greenport. Greenport merupakan pelabuhan hijau atau berarti berkelanjutan, baik itu secara lingkungan, budaya, dan ekonomi. Pelabuhan Gili Manuk ini kita redesign, bangun kembali dengan konsep Greenport, jadi pelabuhan hijau tentu hijau itu maksudnya ya berkelanjutan, baik secara lingkungan, budaya, maupun ekonomi. Karena saat ini tentu keberadaan pelabuhan masih belum representatif ya, jadi belum menggambarkan wajah Bali apalagi pembangunan di koridor. Jadi ke depannya ya bangunan mesti, kalau Ferda nomor 5 2005 tentang persyaratan arsitektur bangunan gedung, semua bangunan yang dibangun di Bali mesti bernuansa arsitektur Bali. Pengembangan kawasan terintegrasi pelabuhan Gili Manuk tentunya tidak boleh mengabaikan kepentingan masyarakat, mengingat pelabuhan Gili Manuk menjadi urat menitransportasi darat dari Jawa ke Bali maupun sebaliknya. Dari Jumbrana Nyaman, Surika, AIM News, Melaporkan.